Hai semua selamat datang di channel YouTube Dapurumita di video kali ini kita akan buat puding lepis coklat crackers mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube Dapurumita tekan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih langsung saja kita ke cara pembuatannya pertama disini kita siapkan wadah masukkan tiga bungkus agar-agar plain agar-agar tanpa rasa dan tanpa warna ya masukkan 20 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanila bubuk 3 sendok makan tepung maizena lalu ini kita aduk rata supaya tidak ada agar yang menggumpal pada saat kita memasukkan cairan nah kalau udah tambahkan 1500 ml air masukkan secara bertahap setelah dimasukkan air kita aduk rata kemudian masukkan lagi tahap kedua sampai 1500 ml airnya dimasukkan semua ya nah ini airnya sudah masuk semua kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis varian coklat lalu ini kita aduk rata nah setelah kita aduk rata masak puding di api sedang sambil terus diaduk supaya tidak ada tepung dingin agar yang menggumpal dan supaya bawahnya tidak gosong ya kemudian kita periksa kalau uap panasnya sudah agak tinggi maka kita masukkan 200 gram coklat batang ya kemudian ini kita masak sambil terus diaduk sampai coklatnya meleleh nah kalau coklatnya udah meleleh pudingnya juga sudah mendidih meletup-letup seperti ini masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan tambahkan 2 butir kuning telur ini kita kocok lepas terlebih dahulu ya kemudian ini dimasukkan ke dalam adonan puding lalu masak sambil diaduk terus sampai dia matang tandanya sudah mendidih ya nah kalau sudah seperti ini udah matang udah mendidih kita matikan kompor lalu ini kita saring supaya pudingnya nanti hasilnya mulus selesai disaring ini kita diamkan sebentar sampai uap panasnya berkurang ya kalau uap panasnya sudah berkurang siapkan loyang disini saya pakai loyang persegi ukuran panjangnya 24 cm tingginya 7 cm kita basahi dulu dengan air minum ya tuang 6 centong sayur puding coklat ke dalam loyang tuangnya secara menyeluruh seperti ini pastikan meja kalian itu datar ya supaya ketebalan pudingnya sama di setiap sisinya kalau sudah selesai dituang ini kita tunggu sampai pudingnya membentuk lapisan kulit nah ini sudah membentuk lapisan kulit ya pudingnya kita susun crackers diatasnya crackers ini sebelumnya saya simpan di kulkas ya jadi posisinya ini dalam keadaan dingin kita susun saja seperti ini nah kalau crackersnya sudah selesai disusun seperti ini kita tuangkan lagi adonan puding coklatnya sebanyak 5 centong sayur juga ya supaya nanti lapisannya sama tebalnya selesai dituang kemudian ini tunggu sampai dia berkulit tandanya kalau disentuh sudah tidak ada puding yang menempel ya kemudian susun kembali crackersnya ini crackersnya masih dalam keadaan dingin ya selesai disusun simpan lagi ke kulkas seperti itu ya nah selesai disusun crackersnya tuangkan lagi adonan puding coklat lakukan sampai adonan puding coklatnya habis ya nah ini adonan puding coklatnya sudah habis sudah selesai disusun semua ini kita diamkan sampai dia suhu ruang kemudian masukkan ke kulkas minimal 4 jam karena ini dimakan dingin lebih enak ya nah ini sudah saya simpan di kulkas selama 4 jam sudah dingin ya ini siap kita keluarkan dari loyang renggangkan dulu bagian sisi dari loyangnya supaya mempermudah mengeluarkan pudingnya ya kemudian ini kita keluarkan pudingnya dari loyang dan ini dia hasilnya cantik banget kemudian ini kita potong ini saya potong menggunakan bantuan penggaris supaya hasil potongannya rapi ya ini dia hasilnya lapisannya rapi banget cantik banget ya teman-teman kemudian ini kita potong lagi untuk mempermudah kita mengkonsumsinya kalau ini untuk ide jualan kalian boleh sesuaikan saja dengan besarnya masing-masing ya nah ini dia cantik banget pas dipotong ini teksturnya terasa lembut banget berasa motong kek padahal ini puding ya nah ini dia mari kita coba ini pas dipotong ini teksturnya moist banget ya kayak bukan puding kayak kek aja ya ini rasanya manis, legit, legit banget dan nyoklat banget ini coklatnya berasa banget dan ini ada sensasi gurihnya juga dari crackersnya ya puding lapis crackers coklat cara buatnya gampang banget recommended untuk dibuat dari segi tampilan ini benar-benar mewah banget ya teman-teman padahal ini cuma puding bisa untuk ide jualan juga ya teman-teman karena modalnya juga irit buatnya gampang selamat mencoba resepnya ya sekian video kali ini semoga bermanfaat thanks for watching and bye